Kemarin terjadi peristiwa politik yang membuat koalisi perubahan baper Bagaimana tidak? Cuma mimpi Pak SBY aja sampai diklaim Semoga Presiden kedelapan yang ada di mimpi adalah Pak Anies Ya sudah Pak, PNKB Apa-apa pokoknya Pak Anies Bayangkannya politisi kita benar-benar seperti anak PK Ini hanya sebuah mimpi loh Ini dia info tergini mitia Nasdem berharap Presiden kedelapan yang muncul dalam mimpi Presiden keenam Susilo Pampang Yudhoyono Adalah Anies Paswedan Kata banyak ahli, mimpi itu bunganya tidur Atau dalam kejadian yang muncul di alam bawah sadarnya Pak SBY Bisa jadi beliau sangat berharap bisa ketemu Bumekawati Wajar saja, 10 tahun lumayan juga berada di kelompok oposisi Membuat Partai Demokrat ini nggak bisa apa-apa Andai kan ketua umumnya masih Pak SBY bisa jadi tidak masalah Sekarang kan ketua umumnya Mas Ahayi Dan dalam hati Pak SBY merasa teriris-iris Melihat anaknya dipermainkan di pingpong, di pontang panting, di ghosting sama Pak Anies, PKS dan Nasdem Di rayu-rayu mau dijadikan Cawapres Menunggunya sampai 8 bulan Eh belum juga dideklarasikan Memangnya apa yang membuat Mas Ahayi tidak segera dijadikan Cawapres Karena gejolak itu menderah batin dan jiwa Pak SBY Lalu terbawa mimpi Ditambah sebelumnya Mas Ahayi bisa ketemu Mbak Puan Ya masuk akal juga Jika kemudian Pak SBY berjumpa serta ngobrol bareng Itu harapan-harapannya Makanya waktu tidur kemudian muncullah dalam mimpi Dalam cuitan di Twitternya Pak SBY Diceritakan kalau dia diampiri Pak Jokowi di Cikias Setelah itu mereka menjemput Bumega dan menuju ke Stasiun Gambir Rupanya di sana ada Presiden ke-8 Indonesia Pada cuitan di Twitter Pak SBY tidak menyebut ciri-ciri Presiden ke-8 itu Apakah berambut putih, bertubuh gempal atau wajahnya keturunan Timur Tengah Termasuk jenis kelaminnya Si Presiden ke-8 memberi tiket kereta Gajayana pada tiga orang ini Berhubung masih ada waktu Kemudian mereka ngobrol sambil ngopi Dan berangkatlah mereka naik kereta Pak SBY dan Pak Jokowi turun di Solo Pak Jokowi pulang ke rumah Sedangkan Pak SBY naik bus ke Pak Citan Bumega masih melanjutkan perjalanan ke Biktar Sejarah ke proklamator Indonesia Nah cerita Pak SBY di Twitternya ini Direspon oleh salah satu pentola Nasdem Semoga Presiden ke-8 adalah Pak Anies Hal itu dicampaikan oleh Pak Tobas alias Taufik Basari Kok berharap banget Presidennya Pak Anies Ya sudah karena Pak SBY tidak cerita ciri-cirinya Anggap saja Pak Anies Atau karena naiknya dari Gambir Kan dulu gubernurnya Pak Anies waktu itu Monggo saja Coba kita pikir ulang cerita tadi Apa tanda yang mirip Pak Anies? Oh iya ya bagi tiket ke Bumega Pak SBY dan Pak Jokowi Dulu pas Formula E dikelar di Ancol Pak Anies bagi-bagi tiket enggak ya? Soalnya gak inget kalau bagi-bagi tiket bisa jadi dianggap itu Pak Anies Naiknya juga kereta Apa Pak Anies suka naik kereta ya? Yowes dianggap begitu lah Secara pribadi mestinya apa yang disampaikan Pak SBY sebagai pengharapan Ini bukan soal siapa Presiden kedelapan Tetapi adanya perdamaian antara dirinya dengan Bumega Kalau anak-anak mereka saja sudah ketemu Buat apa masih musuh-musuhan? Memang ada beberapa kejadian Pak SBY dan Mas Ahye Tidak disalami Bumega dalam acara kepresidenan Bisa jadi itu simbol dari kemarahan Bumega Dulu ketika Pak SBY jadi Presiden Benar-benar tidak menganggap Presiden sebelumnya Kan yowen tak baik Mbok mestinya kayak Pak Jokowi Setelah serah terima jabatan Kalau enggak salah Pak SBY sempat dua atau tiga kali balik ke istana Diterima dengan baik oleh Pak Jokowi Pak SBY datang sama keluarganya Apa yang dilakukan Pak Jokowi ini Memberi contoh mantan Presiden ya dikasih kesempatan Dihormati oleh Presiden pengganti Setelah itu baru Pak Jokowi fokus pada pekerjaannya Serta tidak lagi melibatkan Pak SBY Lebih sering mengundang Bumega Itu ya wajar Sebab Bumega kan ketua umum PDI Perjuangan Partai yang mengusung Pak Jokowi Pun sekaligus sebagai tongbo gelo Waktu Pak SBY jadi Presiden Bumega dianggap pesaingnya Pak Jokowi juga masih rutin mengundang Pak SBY Kalau ada upacara bendera 17 Agustus di Istana Negara Semoga Presiden selanjutnya tetap begitu ya Kan ini tradisi yang baik Menghormati Presiden-Presiden sebelumnya Bukan malah menganggap sebagai sandungannya Nah Pak SBY sendiri Kalau sekarang anaknya maju Mau jadi pendamping Presiden Entah itu Pak Anies ataupun Pak Ganjar Dari dulu mestinya jangan membenci berlebihan Pak Kan rugi sendiri sekarang Semoga cuitan itu menandakan Adanya perubahan dalam diri Pak SBY Tidak lagi mudah baper Dan merasa mendapat ketidakadilan Zaman sudah maju Teknologi makin canggih Dan pernyataan apapun di media Atau mengunggah sebuah status di medsos Ada jejak digitalnya Jangan sampai kita mudah membolak balik Berubah sikap tanpa alasan yang jelas Konsisten saja seperti yang dicontohkan oleh Pak Jokowi Jika sekarang beliau tidak mau kerja sama dengan Nasdem Ya karena Nasdem yang tidak memenuhi komitmen Kalau berharap Mas Ahaye dan Pak Tenya Bergabung ke pendukung Pak Ganjar Alias merapat ke PDI Perjuangan Sebaiknya segera saja Pak SBY Apa mau nunggu Pak Anies pulang haji Kelamaan dan bisa ada perubahan peta politik nantinya Meski begitu Cerita mimpi Pak SBY bisa dianggap sebuah strategi Pemainan politik baru Yang selama ini belum ada di Indonesia Momentum pertemuan Mas Ahaye dan Pak Puan Harus dijadikan titik pijak Demokrat Menggertak koalisi perubahan Mereka memang sedang mempermainkan Demokrat Entah sadar atau tidak Agak mengherankan sebenarnya Demokrat bersedia menunggu Siapa jawab presnya Pak Anies Hingga 8 bulan lamanya lho Waktu yang sangat panjang Apalagi sekarang ini Nasdem sedang dirundung banyak masalah Pak Surya Palo juga tidak terlihat bermanuver Atau melakukan pergerakan politik Itu bisa dibaca sebagai sebuah pertanda Mereka benar-benar berat menghadapi pertarungan Pilpres tahun depan Jadi apa yang mau diharapkan berkoalisi dengan Nasdem Pak SBY Sebagai partai nasionalis tidak ada barier atau rintangan yang cukup besar Hanya soal kesejarahan Pak SBY dengan Bumega saja Andai kata itu bisa dicairkan Demokrat pasti bisa diselamatkan Dibandingkan tetap bertahan di koalisi perubahan atau perubahan Demikian info terkini Widya Sampai ketemu lagi di Ini dia info terkini Widya selanjutnya Salam cerdas Ini dia info terkini Widya Terima kasih telah menonton